Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan Hamdiah Haris Nah, sekarang kawan-kawan saya mengajak kalian untuk jalan-jalan di kota Ambon sampai di Latuhalat Latuhalat ini salah satu kecematan di kota Ambon yang berada di Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, sekarang kita berjalanan menuju Kota Ambon Terus Latuhalat dan Dusun Seri ya kawan-kawan Jadi sekarang kita ada di lebih tepatnya di rumah Ini mau naik-naik jembatan merah putih kawan-kawan Jembatan merah putih di Ambon kawan-kawan Jadi nah, kawan-kawan saksikan aja nih Ini jembatan merah putihnya seperti ini kawan-kawan Oke, jembatan ini pernah didatangin Terus diresmikan juga sama Presiden Jokowi dodo kawan-kawan Nah, ini jembatan salah satu jembatan di Ambon yang terpanjang ya Terus jembatan ini juga sebagai ikon kota Ambon Di jembatan merah putih kawan-kawan Jadi, nah jembatan merah putih ini penghubung ya Antara Boka dengan Galala kawan-kawan Jadi dulu sebelum ada jembatan ini Itu biasanya kita lewat muter ya Lewat muter Paso Jadi dari kota ada jalan muter lewat Paso baru ke Galala ya Membutuhkan muter yang cukup lama kawan-kawan Terus sebelum ada jembatan juga ada penyeberangan ferry kawan-kawan Dari Poka ke Galala Tapi sekarang, karena udah ada jembatan Penyeberangan itu juga tidak seramai seperti dulu Udah ada kawan-kawan Nah, ini udah turun-turun jembatan merah putih ya kawan-kawan Jadi pemandangannya ini gila keren banget kawan-kawan Jadi pemandangannya langsung kota Ambon ya kawan-kawan Tuh, jadi kota Ambon itu adalah kota Salah satu kota yang kota tertua juga sih Sebetulnya di Indonesia ya Jadi kotanya itu di atas gunung-gunung gitu kawan-kawan Jadi kalau saat malam Kota keren banget kawan-kawan Nah, ini kawan-kawan Puff, ini MCM ya Maluku City Mall Kalau nggak salah ya Jadi ini udah masuk di Aster Atau Hati Sekecil Kalau nggak salah ya kawan-kawan Nah, ini disini sering-sering macet kawan-kawan Tapi oke lah Jadi kawan-kawan Kalau kawan-kawan Pasti ini ya di panggungnya Kejahamis Jadi MCM ini salah satu Cuma kawan-kawan kawan-kawan Yang lupa kawan-kawan satu-satunya Kawan-kawan Ada di Aster Atau di pelanggan di MCM Nah, disini biasanya macet kawan-kawan Nah, macet ya Itu salah satu angkot ya Yang berhenti untuk berhitungkan Atau memberikan pengumpang di daerah situ Karena pusat perbelanjaan di Maluku Ya, sepatutnya kawan-kawan Nah, ini nih Nah, ini apa ya Kita menuju Ini kawan-kawan Ke Ini apa ya Ke Tung Pui Atas ya kawan-kawan Saya kawan-kawan Ini juga sih Jadi penyebran Apa jalan ini cukup ramai kawan-kawan Ya, di Amun banyak angkut kawan-kawan Jadi, jangan salah kok Angkut Abis angkut Angkut Abis angkut Soalnya angkutnya banyak sekali kawan-kawan Ini juga saya jalannya berhati-hati ya kawan-kawan Tidak terlalu ngebut Yang penting Angkut dengan selamat ya kawan-kawan Itu ini Lumayan ya Ini lumayan cuacanya Lumayan bagus kawan-kawan Ini dari kemarin Hujan terus kawan-kawan Ini di Amun Cuacanya buruk kawan-kawan Masih musim hujan ya Musim pacarowo sih Orang-orang bilang Antara pergantian dari musim timur Ke musim barat Jadi cuacanya tidak menentu Ada kadang panas Terus ada kadang hujan Hujan banget melahan Hujan awin gitu kan kawan-kawan Ini kita mau naik-naik Ke perempatan Kebun Cengke ya kawan-kawan Perempatan pertikaian kurang ngerti ya Tapi rata-rata sih Ada perempatan Ada perempatan Nah itu salah satu gedung Tertinggi di Amun ya Adalah hotel ya Salah satu hotel di Amun yang cukup besar juga Yang baru di panggung juga nih Di perempatan kebun Cengke ya kawan-kawan Nah kalau sekarang Lagi turun-turun Batu Merah kawan-kawan Iya ya Ini di kantornya Jasara Harja ya Bagian kiri Ini dimana ya tentu ya Atau galung Atau batu merah Paling ya kawan-kawan ya Saya gak ngerti Tapi Ini disebut Mau turun-turun batu merah Jadi ini turun gunung ya kawan-kawan Mau main-main gunungnya Jadi kota Amunnya itu Ya Pegundungan ya kawan-kawan Jadi ini di atas gunung Terus kita turun ke bawahnya itu Itu juga gunung Terjal banyak terjadi kecelakaan ya Di sini Terus di bawahnya kota Amun kawan-kawan Nah ini jalannya Apa ya Lagi Lagi Bukan lagi sih Jalannya bergelombang Kawan-kawan ya Mungkin Belum ada perbaikan ya Untuk pecah-pecah sih Enggak Tapi Jalannya Apa ya Ada punya Benjolan-benjolan Gitu Kayak bisol gitu Enggak sih Jalannya Itu ada Mungkin karena mobilnya Naik turun-naik turun Disitu kan Jadi dia Tidak rata Kawan-kawan Tuh ini turun-turun Batu Merah kawan-kawan Jadi kota Amunnya itu Di bagian bawah sana Kawan-kawan Gila Keren banget Kawan-kawan Kalau lihat dari sini Hanya di sini Banyak kawan-kawan ya Jadi Enggak Enggak bisa lihat Tapi yang punya rumah Di sini itu Keren banget Kemenangannya Kawan-kawan Gila Nah ini udah mau Masuk Batu Merah ya Kawan-kawan Masuk Batu Merah Itu di sini Jadi kawan-kawan Oh Batu Merah Yang mana sih Oh ini nih Batu Merah Nah di sini Kalau musim hujan itu Sering banjir Kawan-kawan Kenapa banjir Karena ya Kerumannya juga padat Terus air lautnya Juga dekatkan Dengan Pertambun Jadi Saat pasang Itu Wah Saat pasang Hujan Deras Airnya banjir Was banjir Kawan-kawan Disini Jadi Belandung gitu Ini Ini Batu Merah Jadi Kalian Kalau mau Batu Merah Dalam Lewat kiri Masuk Itu nanti Batu Merah Dalam Disana juga Banyak perubahan Kawan-kawan Nah ini Kenapa dapat angkut lagi Yaudah Karena memang Angkut di Ambon Banyak sekali Kawan-kawan Di Ambon Angkutnya banyak Kawan-kawan Tapi Gak apa-apa Soalnya Ya Di Ambon Terakhir Kepulauan Dan Jarak Antarkampung Juga Jauh-jauh Kawan Jadi Itulah Banyak Angkut Tuh Ini Kita Sudah Masuk Di Tidik Kutambun Kawan-kawan Ini Di Pertigaan Dari Lapangan Masdeka Nah ini Kalau Kekiri Kekiri Itu Ke Karpan Karang Panjang Karpan Itu Biasanya Kuntur Pemerintahan Banyak Sebelah Kiri Kawan-kawan Naik Terus Berapa Kantor Pemerintahan Di Atas Sana Tapi Kita Menujunya Ke Kota Ambon Mantap Nah itu Kut Roti Sarinda Di sebelah Kiri Roti Sarinda Salah satu Roti Terenak Di Ambon Bukan Salao Promosi Tapi Terkenal Juga Biasanya Sampai Di Ambon Kenapa Gak Beli Roti Sarinda Enak Ternyata Keterasa Enak Juga Ternyata Namanya Roti Apa Roti Kaya Kalau Nanti Kalau Kauan-kauan Emang Detailnya Mungkin Bisa Langsung Beli Rotinya Dan Rasa Sendiri Kauan-kauan Nah ini Ada Pertigaan Juga Kauan-kauan Perempatan Jadi Jadi Ada Dari Karpan Kauan-kauan Sampai Disitu Disitu Larinya Ke Pasar Juga Bisa Oke Ini Kita Menuju Titik Nol Kota Ambon Ini Saya Lewat Belakang Kauan-kauan Kalau Lewat Lewat Depan Lewat Bawah Itu Macet Dan Ini Salah Satu Jalan Utama Juga Menuju Ke Titik Nol Kota Ambon Ini Titik Aku Biasanya Satu Titik Nol Itu Biasanya Di Lapangan Patimur Yang Memang Ada Patimur Itu Titik Nol Ketam Ada Lapangan Berbeka Terus Ada Gumpur Damaian Juga Disana Itu Nah Tapi Saat Ini Saya Lewat Sana Karena Tujuan Saya Mau Kelapa Halat Ya Kauan-kauan Jadi Nantilah Kalau Pulang Mungkin Lewat Sana Kauan-kauan Nah Saya Tuju Nya Kauan-kauan Saya Rencana Mau Kerja Ya Kauan-kauan Saya Mau Ketemu Sama Melayan Saya Disana Yang Memang Mereka Juga Berbedingan Untuk Melestarikan Laut Atau Melestarikan Ikan-ikan Yang Ada Di Maluku Kauan-kauan Dengan Melayan Melayan Kecil Oke Jadi Ini Perjalanan Saya Menuju Ini Titik Itu Itu Salah Satu Hotel Mega Juga Ya Hotel Manisi Di Kota Ambon Nah Sebelah Kirinya Ini Wah Kamera Nggak Sempat Ambil Ini Salah Satu Hotel Swiss Bell Jadi Kalau Kauan-kauan Kauan-kauan Oh Lewat Sini Ternyata Bisa Kauan-kauan Kayak Gitu Salah Satu Hotel Mewa Juga Sih Di Kut Ambon Ya Ini Banyak Perkantoran Ya Perkantoran Pemerintah Pemukun Swasta Itu Sebelah Kiri Ini Rata-rata Perkantoran Semua Kauan-kauan Nah Ini Saya Menuju Tugit Trikora Jadi Trikora Dikit Lagi Kauan-kauan Di Perempatan Nanti Sebelah Sana Tuh Macet Ya Kauan-kauan Sebenarnya Nggak Macet Sebenarnya Padat Taja Ini Dalam Merah Oke Baik Kita Setelah Setelah Kauan-kauan Sambil Melihatnya Kota Ambon Ini Dalam Kota Ambon Pusat Kota Ambon Mantap Jadi Ini Menuju Tugit Trikora Jadi Kalau Kauan-kauan Ke Ambon Harus Kunjungi Tugit Trikora Ini Vlognya Hamzahal Itu Langsung Aja Kauan-kauan Jadi Pagi Pagi Yang Nonton Video Ini Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Siapa Tahu Channel Ini Bisa Berkembang Kauan-kauan Tapi Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Banyak Semoga Kita Kita Sama Berkembang Di Channel Yang Masing Masing Ya Kauan-kauan Ini Yang Pastinya Kita Coba Buat Sesuatu Yang Baru Kauan-kauan Terima Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Semoga Channel Ini Bisa Berkembang Terima Kasih Banyak Kauan-kauan Saksikan Video Ini Sampai Hapus Kauan-kauan Sampai 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 Terima kasih 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 Terima kasih